Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Saripati Elektronika Channel tutorial tips and trick Video kali ini saya akan berbagi Bagaimana caranya mengganti elemen dan ujung mata solder Saya memakai solder ini sudah cukup lama Sekitar 3 tahunan lebih Dan belum pernah ganti elemen Hanya beberapa kali penggantian pada ujung mata soldernya saja Kebetulan kali ini juga ingin mengganti mata soldernya Namun mata soldernya tidak bisa terlepas dari elemen utamanya Jadi pada kali ini saya harus mengganti mata solder sekalian Juga dengan elemen yang baru Bagi sahabat yang belum subscribe Silahkan di subscribe Untuk berlangganan ilmu gratis dari channel Saripati Elektronika Dan jangan lupa like, komen, share Jika dirasa video ini bermanfaat Oke kita kembali ke topik utama Setelah kita lepas mur yang ada Kemudian gagang sudah dibuka Kita lepas kabel penghubung pada elemen Lalu kita dorong ke ujung bagian depan Ini adalah ujung elemen yang harusnya nyatu dengan elemen Tapi sudah terlepas dari elemennya Nah kita perhatikan ini yang dinamakan elemen pemanas solder Jika kalian punya alat solder yang sudah tidak bisa panas lagi Penyebabnya adalah elemen ini Dan harus kita ganti dengan elemen yang baru Elemen solder Ini saya beli di toko offline Seharga Rp15.000 Mungkin kalau melalui online lebih murah Cuma kalau saya pribadi lebih menyedi toko offline Karena disana langsung dites oleh penjualnya Sehingga kita tahu apakah barang yang kita beli itu berfungsi atau tidak Nah cara memasangnya yaitu kita masukkan dari lubang bagian depan Dan kita kunci dengan mur Setelah elemen kita kunci Lalu kita hubungkan antara kabel dari elemen Dengan kabel yang menuju ke sumber tegangan dari PLN Pastikan kedua kabel tersebut aman Tidak terkonek Antara literal dan fasa Selanjutnya kita pasang kembali bagian gagang Kita posisikan lubang pengeci pada ujung solder ini Agar pada saat perakitan menjadi rapat kembali Dan setelah kita rakit Kita pasang ujung mata solder Ini juga saya beli seharga Rp13.000 Dengan merek Mazda Korea Untuk ujung mata solder ini kita tinggal memasukkannya Sampai mentok ke dalam Lalu kita kunci Dengan mengencangkan mur Pengunci pada ujung solder Sebelum digunakan alangkah lebih baiknya Kita tester alat ini terlebih dahulu Untuk menjaga sebuah kemungkinan bocornya arus listrik Pada alat solder Agar kita aman Saat pemakaian Tetap puas pada Dimanapun dan kapanpun kita berada Jangan lupa berdoa sebelum melakukan sebuah pekerjaan Karena hari apes Itu belum ditulis di kalender Demikian video kali ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Telah menyimak video ini sampai selesai Mudah-mudahan video ini Bermanfaat bagi kita semua Salam Santun Saripati Elektronika